tapi nanti apabila ditambahkan rangkaian inbal pada driver amplifier untuk pengaturan nya akan lebih maksimal lagi ya MCRD versi 3 untuk kapasitor kita pakai jackon WMR untuk Rensonansi disini kita pakai jackon untuk Bipolarnya kita pakai yang bagus ini masih di dua dua micro kita pakai Bipolar disini ini kemasan renteng disini juga ada dioda fast verget untuk fast nya untuk Darlington 2 set ini saya rasa juga wajib menggunakan jenis yang sama antara penguatan 1 dan penguatan 2 untuk Darlington 2 set ya skema standart 5198 kita upgrade menjadi 5200 sama seperti yang diatas MCRD versi 3 pembelian dari akun VE8S8F yang ada di Kabupaten Lumajang dan ini untuk nomor resinya kita pastikan dalam kondisi normal sebelum kita kirim untuk MCRD nanti apabila barang sampai mending dipasangkan terfinal secara langsung untuk pengetesan wajib menggunakan terfinal disini kita pasangkan secara pengkabelan tapi lebih baik dipasangkan pada koneksi yang ada di PCB ya variasi standart light indikator kita pasangkan pada driver amplifier nya untuk protect nya menggunakan tegahan VAC kita ambil dari extra trafo 12V cukup ini untuk menyuplay protect amplifier nya untuk relay nya 12V disini oke protect dalam keadaan saturasi set all on belum kita setting sama sekali nih mas tapi lebih baik nanti tetap disetting disesuaikan dengan tegangan yang ada karena untuk bias DCO sangat dipengaruhi juga oleh tegangan yang masuk jadi disini kita memastikan driver dalam kondisi normal bias dan juga DCO sudah berada dalam nilainya untuk bias bisa kita naikkan untuk ideal nya di 350-450 untuk MCRD bias semakin besar semakin panas semakin bertenaga tapi tetap cek suhu yang dihasilkan oleh TR final ya agar tidak terlalu jebol nanti atau tidak terlalu panas nanti juga efeknya akan bisa bikin panas yang dihasilkan oleh TR final overhead untuk menyeimbangkan tegangan bias kita menggunakan trim port DCO 377 78 untuk DCO nya kita mengikuti saja setelah menyeimbangkan tegangan bias disini ketemu 6 koma dalam acuan bias terukur 378 ini sudah mendekati di 378 bisa diseimbangkan juga tetap ya untuk pengaturan besar kecilnya menggunakan trim port bias untuk penggeseran tegangan bias menggunakan trim port DCO jadi apabila bias menemukan keseimbangnya untuk DCO pasti mendekati 0 itu juga tergantung dari besar kecilnya tegangan bias nanti bisa di aplikasikan pada PSO yang ada disini kita sediakan di beban 4 ohm langsung terhubung pada kaki emitter TR final tapi tetap kita sarankan untuk pengetesannya apabila masnya ingin mengetes ulang langsung dipasangkan TR final saja dalam posisinya kita tinggal angkat potensi nya saja terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih semoga cocok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.